Bagaimana cara mengukur tegangan, frekuensi, serta arus yang ada di sebuah stop kontak Nah untuk multitester, kalian bisa gunakan multitester digital ataupun analog Selamat datang di Trikal, di kesempatan kali ini kita akan belajar Bagaimana cara mengukur tegangan, frekuensi, serta arus yang ada di sebuah stop kontak Nah untuk mengukur ini, kita membutuhkan alat ukur, yaitu multitester Nah untuk multitester, kalian bisa gunakan multitester digital ataupun analog Di kesempatan kali ini, saya akan menggunakan multitester digital untuk mengukur tegangan, frekuensi, serta arus yang ada di sebuah stop kontak Sebagai contoh, mungkin kalian punya sebuah adapter Nah di adapter seperti ini, ada keterangan input Di sini 100-240V, kemudian 50-60Hz Ada keterangan 0,35A Artinya adapter ini, kita bisa gunakan di tegangan dengan range 100-240V Kalian bisa gunakan di sebuah colokan yang memiliki sumber tegangan dengan range tegangan 100-240V Dan untuk frekuensi, kalian bisa gunakan di frekuensi 50-60Hz Nah di kesempatan kali ini, kita akan coba mengukur Mulai dari tegangan, kemudian frekuensi Dan selanjutnya kita akan mengukur arus yang ada di stop kontak Langkah pertama yang kita harus ukur, yaitu tegangan Apa itu tegangan? Setelah kalian sudah mengerti tegangan itu apa Langkah selanjutnya, kita akan mengukur tegangan yang ada di stop kontak atau colokan Seperti ini ya, rakan selektornya menuju ke Nah di V ini ada dua pilihan ya Tegangan AC ataupun DC Karena yang kita ukur saat ini adalah tegangan AC Maka selektor ini kita harus pilih Kita tekan sekali seperti ini Lambang ini atau lambang AC yang akan kita gunakan Sudah sesuai dengan tegangan yang kita akan ukur Di sini kita memiliki dua fruit Nah fruit ini kita akan masukkan pada kedua lubang yang ada di stop kontak ini Untuk tegangan yang kita bisa deteksi dengan avometer ini Tertera di LCD dari multitester yaitu 221,2 volt Langkah selanjutnya, kita akan mengukur berapa frekuensi yang ada di stop kontak ini Dan untuk apa itu frekuensi? Selanjutnya, kita akan mengukur berapa frekuensi yang ada di stop kontak ini Nah langkah pertama yang kita harus lakukan Menghidupkan multitester dan mengarahkannya ke arah heads Setelah sudah seperti ini Langkah selanjutnya, kita bisa menggunakan kedua fruit ini Dan memasukkannya ke kedua lubang yang ada di stop kontak Untuk frekuensi yang terdeteksi di stop kontak ini 45,95 Kita bulatkan menjadi 50 Hz 50 hingga 60 Hz Adalah range frekuensi yang tertera pada produk yang kalian gunakan Kemudian disini kita akan coba mengukur berapa arus yang ada di stop kontak Nah untuk definisi arus, kalian bisa lihat disini Untuk arus di setiap stop kontak ini berbeda-beda Ditentukan oleh berapa ukuran atau berapa nominal pengaman MCB Mulai dari 4 ampere dan seterusnya Nah sebagai contoh disini kita akan mengukur berapa arus yang ada di stop kontak ini Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu Rekan selektor dari multitester digital ini ke arah kembang dari arus Setelah selektornya kalian sudah arahkan ke arah arus Selanjutnya, kalian harus memilih arus apa yang kalian harus ukur Misalnya untuk tegangan DC ataupun AC Karena disini kita akan mengukur AC Maka di bagian selek dari multitester ini kita memilih Hingga menampilkan logo AC Kedua vrub ini kita bisa gunakan Jika kalian perhatikan di display atau LCD dari multitester digital ini Arus yang mampu dideteksi sekitar 5,40 Kita bisa bulatkan 6 ampere Artinya di bangunan ini atau di ruangan ini Arus maksimal dipasang di pengaman yaitu dengan nominal 6 ampere Untuk video kali ini mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan Tinggalkan komentar untuk kritik dan saran Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax